Goldpedia, bagaimana alur proses transfer pemain? Yang pertama adalah scouting. Scouting adalah pemantauan yang dilakukan oleh seorang talent scout atau pemandu bakat. Biasanya proses pemantauan ini terjadi dalam waktu yang relatif panjang, bisa berbulan-bulan bahkan ada yang tahunan. Keberhasilan seorang manajer bahkan sangat bergantung kepada kualitas seorang talent scoutnya. Karena mereka harus menganalisis pemain yang diincar sebelum itu dilanjutkan kepada pemilih kebijakan klub. Analisis yang dilakukan talent scout bukan hanya dari sisi teknis saja, melainkan banyak aspek-aspek yang tentu menjadi pertimbangkan apakah pemain sebut layak bergabung ke klub yang mengincarnya. Banyak detail yang dilakukan dalam proses inquiry ini, seperti berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk merebusan pemain, sisa kontrak pemain, gaji yang diinginkan pemain, gaji yang mendapatkan pemain saat proses negosiasi ini berlangsung, dan juga tentu hal-hal pribadi yang membuat seorang pemain berminat untuk pindah ke klub yang mengincarnya. Setelah tawar resmi antar klub menemui kesepakatan, tentunya selanjutnya adalah negosiasi kepada pemain. Di saat manajer biasanya melakukan pembicaraan taktik dengan pemain, klub melakukan negosiasi dengan agen pemain. Dan negosiasi dengan agen pemain tidak hanya bicara tentang gaji saja, melainkan banyak detail-detail kecil yang apapun gagal atau tidak cocok, bisa mengegalkan pemain tersebut untuk berlaku. Selain gaji, hal-hal kecil yang dibicarakan biasanya berupa bonus, hal-hal yang sangat private untuk pemain dan keluarganya saat mereka harus berpindah dari klub sebelumnya ke klub yang baru. Setelah proses negosiasi lancar, tentunya selanjutnya adalah tes medis. Iya, tes medis sangat perlu karena biaya yang sangat besar untuk mendatangkan pemain incaran, klub tentunya tidak mau tertipu dengan kondisi fisik pemain. Setelah proses tes medis berlangsung lancar dan pemain dinyatakan layak bermain secara fisik, tentunya klub akan mengkonfirmasi transfer dengan membuat press release. Dan pada akhirnya atau ujungnya perkenalan pemain pun terjadi, yang dimana sering kita lihat pemain memamerkan jersey baru klubnya tersebut.